Yang memirsa acara Market Day yang dihadirkan oleh pihak Sekolah SD Muhammadiyah 24 Rawamangun mendapatkan respon positif dari kalangan orang tua murid. Mereka mendukung dan mengapresiasi acara Market Day yang bisa menambah kreativitas siswa dan hal wira usaha. Beragam jenis makanan tradisional dijajakan siswa dan siswi Sekolah Dasar Muhammadiyah 24 Rawamangun. Acara Market Day yang diagendakan oleh pihak Sekolah Dasar Muhammadiyah 24 Rawamangun mendapat respon positif dari beberapa kalangan pihak orang tua murid. Beranikan ragam jenis makanan tradisional yang dijajakan siswa dan siswi Sekolah Dasar Muhammadiyah ini menarik minat para orang tua. Menarik ya, bagus. Jadi anak-anak belajar jadi pengusaha, menyiapkan barang dagangan. Jadi mereka tahu cara siapin, modalnya berapa, keuntungannya berapa. Melati berani juga. Tiap tahun bisa diadain dengan tema yang berbeda. Bagus banget ya, positif. Saya sangat support sama anak-anak. Jadi biar tahu cara dia berjualan, cara dagang gimana sih. Jadi untuk mereka juga sih sebenarnya. Jadi caranya untuk kegiatannya bagus? Bagus sih, kreatif untuk anak-anak biar berani. Jiwa marketingnya tumbuh ya. Udah macam-macam, udah keliling-keliling, macam-macam. Jadi banyak ragamnya, emang anak-anak itu ada yang buat sendiri loh. Jadi kayak Zupa-Zup ini, ada anak yang buat sendiri. Tapi itu mendukung kegiatannya disini? Sangat, sangat mendukung sekali. Apanya begitu? Kalau bisa sih kegiatannya terus, jadi continue ya. Itu aja sih. Bisa dilanjutkan untuk, ya setiap tahunnya bisa diselenggarakan seperti ini gitu. Sama sih. Mudah-mudahan ini menjadi ajang kreatifitas bagi anak-anak kelas 4 sampai 6. Jadi dia bisa mandiri, bisa mengenal wira usaha dari kecil. Jadi ya selain mereka bisa menambah tabungan, jadi kan mereka bisa mandiri. Kemudian mereka bisa membeli barang lain dari uang yang mereka dapat dari jualan. Acara Market Day kali ini diharapkan bisa menjadi motivasi siswa dalam hal belajar berwira usaha dan mempelajari hal yang diterapkan pihak sekolah dalam bentuk praktek saat ini. Kohar Ariski, Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.